Saya pernah tinggal di sebuah negara yang orang senegeri itu ahli ibadah semua. Waktu saya ceritakan bahwa di Indonesia ada orang Islam yang gak sholat, mereka gak percaya. Dia bilang begini nih, kamu seuzon kali halimah. Gak mungkin lah ada orang Islam gak sholat. Aku bilang, enggak kok mereka emang gak sholat. Kamu gak lihat, kamu gak lihat aja pas mereka sholat. Pasti mereka sholat lah halimah, gak mungkin diorang Islam gak sholat. Saya bilang, enggak, emang gak sholat. Tau dari mana kamu? Ya emang gak sholat, saya bilang gitu kan. Itu sholat halimah pas kamu gak lihat. kekeh. Gak mungkin ada orang Islam gak sholat. Kenapa gitu? Mereka semua, senegeri itu, sekampung, sekota tarim, itu semuanya ahli ibadah teman-teman. Sampai seanak-anak kecilnya itu ibadah. Beberapa waktu yang lalu, saya ada lihat satu foto, Seydil Habib Mar, guru kami, berfoto dengan anak-anak kecil. Anak kecil-kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Pokoknya belum balik gitu. Belum balik, belum 12 tahun umurnya. Itu Habib fotoan diantara mereka semua, anak kecil-kecil semuanya, jumlahnya 200-an orang. Anak kecil-kecil itu. Kemudian di bawahnya ada keterangan, ini adalah anak kecil-kecil, yang dari sejak anak belum balik ya, dari sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan, istiqomah kontinu mengerjakan sholat tarawih di Masjid Darul Mustafa bersama dengan Habib Umar bin Hafid. Saya kasih tahu teman-teman, sholat di sana itu Habib Umar baca 2 juz Al-Quran tiap malam. Anak kecilnya aja istiqomah, jumlah mereka 200-an orang. Yang lain-lain jumlahnya berapa usazah? Itu setiap malam 3-4 ribuan orang yang jadi makmumnya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dua juz Al-Quran tiap malam. Teman-teman suriku sekalian yang saya muliakan, ini ahli-ahli ibadah gitu. Saya ketika tinggal di sana, saya jadi mikir, ya Allah orang Indonesia masuk surga, surganya yang bagian mani. Masya Allah. Nggak percaya ada orang nggak sholat.